Kabupaten Maibrat di Provinsi Papua Barat adalah kabupaten yang dimukarkan tahun 2009. Sebelumnya Maibrat masuk dalam wilayah Kabupaten Surung Selatan. Meski terbilang kabupaten yang masih baru, akses jalan menuju kabupaten ini sudah sangat baik dan lurus. Untuk sampai ke Kabupaten Maibrat, butuh waktu sekitar 4 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda 4 melalui Kabupaten Surung. Apabila Anda berkunjung atau melewati Kabupaten Maibrat, sempatkan diri Anda mampir di Taman Teofani, situs sejarah bagi orang Maibrat yang berada di kampung-kampu ayam. Begitu masuk, mata Anda pasti akan tertuju pada patung Yesus Kristus yang dalam posisi memberkati 6 orang yang berdiri gagah di bawahnya. Satu patung di depan dan 5 patung di belakangnya. Taman Teofani merupakan sebuah tempat yang dibangun untuk memperingati peristiwa penampakan Allah kepada pendeta Ruben Rumbia pada tahun 1951 di kampung Kambuaya. Peristiwa ini menjadi salah satu tonggak sejarah perkembangan antama Kristen di wilayah tersebut. Isi wahyu dari Tuhan kepada pendeta Ruben Rumbia disampaikan kepada Abraham Kambuaya, Simon Isir, Peter Hawaii, Marcus Salusa, dan Habel Tamunetik. Bahwa pemuda-pemudinya daerah Ayamaru, Aintinyu, Aifat, nanti setelah 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun, dan 30 tahun, akan menjadi manusia pembangun di New Guinea. Hingga perubahan-perubahan dalam semenang kabupaten di New Guinea ini. Wahyu dari Tuhan kepada pendeta Ruben Rumbia itu telah terwujud. Banyak SDM dari orang Ayamaru, Aifat, dan Aintinyu yang telah menjadi pemimpin di tanah Papua.